Intro Hari ini acara GCI ya Ada apa Untuk anak-anak autis Supaya mereka bisa bergaul Di antara masyarakat Dan acara ini sangat bagus sekali Semoga bermanfaat Bagi keluarga yang mempunyai Anak autis ya Jadi mereka ada tempat untuk Bersosialisasi lah Terima kasih Acara ini bagus ya Supaya masyarakat bisa mengerti tentang autis Kesadaran autis meningkat Sehingga pendidikan Penerimaan pada anak autis itu bisa lebih meningkat Dan anak autis bisa diperlakukan Dengan lebih baik lagi Dan semoga dari tahun ke tahun Akan lebih maju Dan makin banyak masyarakat yang mendukung acara ini Saya Ingrid Ca dari GCI EJava Pagi ini kita mengadakan acara Work for Autism Yang diikuti oleh 2.000 anak berkebutuhan khusus Kita ingin menyadarkan Teman-teman dan masyarakat Di Surabaya khususnya Untuk meningkatkan awareness Dan acceptance Terhadap anak berkebutuhan khusus Kita ingin Surabaya ini menjadi Kota yang child friendly Dimana kita tidak ada Perbedaan antara anak berkebutuhan khusus Dan anak-anak yang normal Kita work bersama anak-anak ini Dan mengadakan aktivitas-aktivitas Yang child friendly Terima kasih Teman-teman yang sudah mendukung acara kami Segala acara Pelatihan kerja Supaya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri Itu yang sangat kita harapkan Untuk anak-anak ABK Jadi saya mewakili GCI EJava mengucapkan banyak terima kasih Untuk perhatian dan segala dukungan Dari Bapak Ibu yang terhormat Sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar Dan untuk kemudiannya Kami sungguh sangat berharap Dukungan dan support selalu Untuk BMA GCI Pada GCI EJava Yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini Dan tak lupa juga untuk UNESA Teman-teman rektor Dan jajarannya Dan tentu saja pemerintah Provinsi Jawa Timur Yang sudah berkenan hadir Dua ini dengan banyak sekali SKPD hadir di sini Ini adalah salah satu bukti Bahwa kampanye ini Memang mendapat dukungan dari pemerintah Bapak Kadis Naker juga beberapa kali Diskusi dengan KND Prestasi baik yang dicapai oleh Jawa Timur Sangat banyak Termasuk Apa namanya Unit layanan disabilitas di ketenagaan kerjaan Yang sudah diinisiasi oleh Bapak Kadis Naker Dan ini sangat Nyambung dengan apa yang dilakukan hari ini Ketika kita berbicara tentang penyandang disabilitas Bahwa catatan Masih sangat minim ya Kita harus bekerja sama Untuk bisa mendukung penyandang disabilitas Senang sekali ketika teman-teman tadi mengumpulkan dana Kemudian dana itu dialokasikan Untuk kemandirian penyandang disabilitas Kami dari Komisi Nasional Disabilitas Sebagai lembaga pemantau Yang memastikan upaya penghormatan Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang disabilitas oleh semua yang dapat terlaksana Kita bisa lakukan lebih jauh lagi Dan follow up kegiatan ini Dengan aksi-aksi yang lebih Mengedepankan bagaimana pemenuhan hak Bagi penyandang disabilitas JCI 100 tahun lebih UNICEF 77 tahun UNICEF lahir ketika JCI Melaton Kongres dunia Jadi kita butang saudara Bidah ya Bukan teman-teman Saudara yang Masati-tanti Saya mewakili JCI Indonesia Selabut National President Mungkin izinkan saya flashback sedikit ya Certanya awal mula acara WFA ini Tadi sudah dijelaskan oleh Project Director dan teman-teman dari JCI IS Java Tujuan di misi-misi dari acara ini Nah sejarahnya mungkin Pertama kali dulu diadakan Kalau gak salah seingat saya tahun 2016 Di Balai Kota Yang serami ini Maksudnya yang di panggung Waktu itu organisasinya juga Hanya JCI Dan kalau gak salah Dibu-buku MKK ya Sama wanita Yang selat dari JCI Waktu-waktu itu kebetulan saya sendiri Selatku lokal presiden Dan dari Dharma Warnita Ya bu IIS ini Jadi waktu itu Yang masih kesambutan gak sebanyak ini ya bu Cuma kita berdua kayaknya Tapi Seiring berjalannya waktu Dapat kita lihat Banyak dukungan Saya sangat apresiasi Bantuannya Doanya Dan dukungan dari teman-teman semua Sehingga sekarang Ada dari Ketua Komisi Nasional Disabilitas Dari UNICEF Bahkan dari Konjen Australia Australia Consul General Dan dari Pemprov pun Sampai mengirimkan wakil Gak hanya satu orang ya Jadi ada wakilnya gubernur Ada wakilnya wakil gubernur Ini kayaknya ya Kaus kita banyak sekali Yang sudah berpartisipasi Dan sponsernya juga sangat banyak Saya harapkan Semoga acara ini Tidak pernah putus Setiap tahun Dapat selalu Diadakan Dan kalau bisa Setiap tahun Tambah banyak lagi Organisasi yang berpartisipasi Dapatkan bahwa Anak-anak Ketika kita sampaikan Berkaitan dengan Bagaimana mereka lahir Bagaimana mereka Harus terdiagnosa Bagaimana mereka Diterima oleh orang tuanya Selama tiga bulan ini Kita sudah memaksanakan Webinar series Dibiming oleh Prof. Budi Bapak kita juga Nah selama Tiga bulan itu Mulai dari Bagaimana kita Menerima anak-anak Kemudian Menjembatani Dari proses terapi Ke sekolah Normal Dan hari ini Saya berterima kasih Kepada MKKS Musawara Komunikasi Kepala Sekolah MKKSI Dan seluruh guru Pendamping Dari Atalias Dan juga dari Aksa Center Serta sentra-sentra yang lain Yang ternyata Di hari ini Dari delapan tahun yang lalu Saya bersama L.P. Felix Melihat Anak-anak Masih Usia Delapan tahun Dan sekarang Usianya udah 16 tahun Mereka sudah pinter Menjadi saksi Bahwa WFA Selalu Membersamai Dengan logo Dua buah kaki Melangkah Sebagai filosofi Kalau kita mau lari Lebih cepat Kita Akan lari Sendirian Kita Kalau mau jalan Lebih cepat Kita jalan Sendirian Tetapi ketika kita Mau jalan Lebih jauh Maka kita Akan jalan Bersama-sama Tepuk tangan Untuk CCI Java UNESCO Perempuan Indonesia Maju Segala support system Dan terima kasih Untuk dukungan ini Selanjutnya Berkembudan khusus Untuk dilatih Bekerja Supaya nanti Mereka bisa hidup Mandiri Saya dari Konjen Australia Dengan senang hati Penuh semangat Untuk jalan kaki Bersama Dan Dengan sangat Pandang Membukum Woko Autism Jai Optimis Jatin Bangkit Saya dari Dinas Pemudayan perempuan Perlindungan anak Dan Kependudukan Perlindungan anak Sudah jelas Semua anak Tidak boleh ada yang Tertinggal Pemerintah Harus hadir Di kependudukan Kebepanan Semuanya Di bidang Kependudukan Juga demikian Tidak ada Satupun yang Boleh tertinggal Semua harus Mendapatkan layanan Atau sudah Mendapatkan Administrasi Kependudukan Sebagai Institut Pendidikan Yang berkomitmen Untuk menjadi Tempat yang Ramah Disabilitas Berkomitmen Untuk Men-support Acara-acara Seperti ini Saya mewakili Buku Benul Maka saya Menyampaikan Titipan Dari Buku Benul Yang pertama Ibu Meniketkan Satu Salam Sekarang Pada pagi hari ini Kegiatan WFA Work for Autism Yang diselenggarakan oleh teman-teman dari GCA Kita nyatakan Bisa dimulai Terima kasih Semoga bermanfaat Untuk semuanya Keputusan 2023 Work with us Keputusan 2023 Work with us Semoga bermanfaat 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati